Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu dan tergerus oleh era globalisasi dan modernisasi, rasa solidaritas tersebut berlahan mulai luntur. Berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dalam diri masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kesebangpol Kebumen, Kamis 11 April 2019 di Hotel Max Soli Kebumen. Kesebangpol menggelar kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan tema Memperkokoh Rasa Solidaritas dengan Membangun Kepekaan Sosial. Kegiatan yang diikuti aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi agama ini dibuka oleh asisten satu sekda Dr. Andes Heri Setianto, mewakili bupati. Dalam sambutan bupati yang dibacakan asisten satu, bupati berharap agar dengan kegiatan ini nantinya akan terbentuk pola pikir untuk berbakti kepada masyarakat, sehingga tercipta nilai-nilai toleransi dan solidaritas di kalangan masyarakat. Selain itu, bupati juga berharap agar dari peserta yang merupakan para tokoh masyarakat dan agama ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan rasa solidaritas dan ikatan sosial pada diri masyarakat. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu asisten satu sekda kebumen Dr. Andes Heri Setianto yang membawakan makalah berjudul Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, serta dosen Universitas Nadatul Ulama Surakarta, Kiai Haji Mohamad Diannafi yang membawakan makalah tentang memperkokoh rasa solidaritas dengan membangun kepekaan sosial. Dari Kebumen, Tim Deputan Rati TV memberitakan.